Halo Youtube, selamat datang di Netanggerage. Kali ini gue pengen unboxing nih 3 item ini, apa aja. Sebelum gue mulai unboxing, gue pengen setahun nih buat temen-temen, jangan lupa klik subscribe ya. Karena terkadang gue juga nge-share nih video-video short hasil huntingan gue. Jadi buat temen-temen, untuk kota item yang gue tinggalin ya saat gue hunting, itu bisa langsung nonton di short gue tanpa gue edit. Jadi itu live langsung buat temen-temen yang udah nonton bisa langsung meluncur untuk ambil hasil huntingan gue itu. Oke temen-temen, dan jangan lupa untuk komen di kolom komentar ya temen-temen, dan like. Kalau temen-temen suka sama video-video dari gue. Oke, langsung aja kita unboxing. Ini karena penuh ya meja gue, jadi kita unboxing satu-satu aja dulu ya temen-temen. Dan ini hasil hunting dari berapa lama ya? Lumayan lama temen-temen. Jadi, ini gue kumpulin emang sengaja karena harusnya ini mereka satu series ya. Harusnya sih itemnya oke-oke juga nih. Lumayan semua temen-temen. Dan yang pasti kalau hunting online, harganya harus dibawa pasar temen-temen. Iya nggak sih? Yang setuju langsung tulis di kolom komentar ya temen-temen. Kalau hunting online, harus lebih murah dibanding harga pasar temen-temen. Bener nggak? Oke, ini box pertama ya temen-temen. Langsung aja kita buka nih. Ini gue dapet dari Hanmery Day Cash ya temen-temen. Itu ada di Instagram temen-temen. Jadi langsung aja bisa langsung follow Instagramnya oma Hanmery ini. Oke temen-temen. Nih, udah kebuka ya. Nih, banyak banget. Mungkin temen-temen langsung misalnya. Lihat ya. Langsung lihat nih. Ini item pertama kita nih yang kita dapet dari hunting online nih temen-temen. Dan udah berdebu juga ya. Mungkin di oma and meri itu udah lama nih temen-temen. Jadi baru dijual-jualin ya enggak. Nggak tau juga sih. Jadi ini yang kita dapet adalah Nissan Skyline GTR BNR34. dimana tampon ini adalah tamponnya Supra nya si Brian dan gue nggak ngerti kenapa si Matel langsung naruh si livery Supra nya itu langsung ke dalam si R384 ini mungkin abis ini ya kita nggak tahu teman-teman tapi menurut gue ini keren sih kita bahas aja dulu ya ini ada lima perlima jadi ini seri kelima ya teman-teman dari seri ini seri apa ini fast various doang teman-teman enggak ditulis nih biasanya di sini ada tulisan yang fast import atau apa teman-teman tapi ini cuman ada lima perlima aja teman-teman dan ini ada soft various photos premium dan ini ada siluet dari mobilnya teman-teman R34 dengan siluet si Supra nya Brian dan ini ada mobilnya disini ada tulisan dari mobilnya Nissan Skyline GTR BNR34 ini ada logo Matel ya di sini metal dan real Raiders jadi ini banyak udah karya teman-teman dan disini velgnya hanya hitam aja nih tuh dan langsung aja belakangnya teman-teman di sini ada Hot Wheels terus premium ya photos premium dan ini tiga tahun ke atas fast experience Matel dan ini ada siluet mobilnya di series ini di sini ada lima mobilnya teman-teman dan ini mobil lima perlimanya sini ada Porsche yang ada X7 ini apa ini stokgo Jeep Cherokee gitu teman-teman dan ini Japan Scarlet dan dibawahnya ini ada license-nya teman-teman ini ada dari GM HKS Grady Race ya kan Yokohama ini banyak banget teman-teman dan di sini ada websitenya si Hot Wheels yaitu Hot Wheels Collector jadi ini item pertama kita dan ini gua dapat lagi stiker dari Home Hand Mary garage ya dari Home Hand Mary ini karena protektor premium gue lagi nggak ada abis gue taruh gini dulu kali ya dan ini mungkin buat teman-teman yang tahu beli protektor premium yang murah dan kualitasnya bagus bisa tulis di kolom komentar teman-teman buat premium gue nggak ada protektornya jadi polos aja begini teman-teman dan ini yang kedua nih teman-teman ini gua lihat dulu ini dari siapa ya Oh ini dari casehop garage teman-teman casehop garage itu salah satu tempat gua ngakuin PO teman-teman jadi gua udah langganan juga nih sama casehop garage itu ada di Instagramnya bisa langsung cek aja teman-teman atau enggak dia juga biasanya di Facebook gue bisa sih dari Facebook teman-teman terus pembeliannya melalui Tokopedia karena ong casehop garage itu juga ada di Tokopedia langsung aja nih kita buka apa isinya teman-teman di plastik dong di plastik teman-teman Oke nggak ada lagi kosong ya teman-teman nah ini langsung aja kita buka plastik teman-teman wih gile ini gua dapet Hot Wheels Nisa sekalian GTR Bender 34 lagi nih teman-teman nih dan ini adalah Hot Wheels ID ya teman-teman jadi dimana Hot Wheels ID itu bisa kalian mainkan mobilnya di game teman-teman bisa langsung download aja di Play Store atau nengah di App Store ya teman-teman ini langsung aja nih kita bahas ya buh cakep Oke jadi gini teman-teman ini tampak depannya ya ini ada Hot Wheels ID dan dia Hot Wheels ini kayak nge-chrome gitu teman-teman enggak nge-chrome terus disini ada siluet mobilnya ini dia siluet dari si mobilnya Brian yang di tuvasi variation teman-teman dan ini ada nama mobilnya Nissan sekalian GTR Bender 34 di sini gua nggak tahu nih mungkin logo Play ini buat main kali ya ini 8 tahun ke atas berarti 8 tahun ke atas ya Nah ini tampak bawahnya teman-teman ini udah S&I ya dan ini ada Rusa Mattel 2018 Mattel berarti mungkin ini produksi tahun 2019 ya di pasarnya nih teman-teman ini gua dapet sih harganya jauh dibawa pasaran teman-teman jadi gua sikat aja gua nggak tahu ini masih segel apa enggak ntar kita cek aja teman-teman karena biasanya yang udah nggak segel aja tuh udah diangkat 270 ke atas sampai 300.000 ini tampak sampingnya hanya Hot Wheels ID terus warna oranye ya khasnya Hot Wheels ID ini teman-teman nah nih dan ini ternyata masih segel teman-teman ini masih segel nih jadi gua dapet paket murah dan masih segel teman-teman dan ini adalah tulisannya ya jadi kayak gambar gitu ngasih tahu bahwa mobilnya ke atas atau oh ID nya nih teman-teman jadi yang buat di scan itu ada di sini teman-teman dikasih tahunya itu jadi bukan tampak mobilnya ke atas teman-teman oke ini juga nyatusan Hot Wheels ID dan ini masih segel teman-teman tuh nggak bisa kita buka ya ini juga nggak bisa dan ini untuk Hot Wheels ID depannya bisa diginiin nah jadi teman-teman bisa bisa ngeliat nih mobilnya ya kan dan ini ada hologram mobilnya teman-teman jadi seakan-akan mobil ada di sini ya dan ini welcome to the virtual garage this is your Nissan Skyline GTR R34 dan ini ada speed, light dan race nya teman-teman ini track track your performance nih ya jadi speednya keliatan banget teman-teman disini dan ini ada series 2 ya dan ini Nissan Skyline GTR R34 dari HW Screen Time Oh ini berarti HW Screen Time series yang pertama nih dari tiga mobil ya dan ini teman-teman ini mobilnya kelihatan ya gitu teman-teman dan ini dia zamak ya kayaknya zamak teman-teman jadi kan ada yang silvernya di chat ya teman-teman terus baru dikasih apa namanya baru dikasih dekalnya teman-teman tapi kalau ini zamak teman-teman dan itu kayaknya cuman di pernis aja jadi biar apa ya mengkilat teman-teman tuh dan ini ada ada kayak apa ya circuit-circuit gitu ya teman-teman ya jadi kayak berbahasa teknologi gitu ya itu ada id-nya juga terus di background itu ada kayak terken-terken circuit gitu kayak seperti ini teman-teman dan ini tampak belakangnya teman-teman jadi teman-teman bisa langsung download ya di App Store atau enggak di Google Play ini ini ada download ya di download dulu terus mobilnya di scan teman-teman nah ini mobilnya di scan itu kalau misal teman-teman udah punya HPnya pada punya NFC itu tinggal di scan aja nih ke sini ya kan dan ini bisa multiple player dan winner ya seperti itu teman-teman kalau misal teman-teman enggak punya NFC itu bisa juga teman-teman beli portal hotel id-nya teman-teman itu ada di toko-toko mainan terdekat mungkin teman-teman bisa nyari itu kalau nggak salah harganya 100 ribu apa sejuta lumayan juga tapi kan nggak butuh NFC ya teman-teman itu cuman dihubungan Bluetooth aja ke handphone teman-teman gitu jadi ini mobil selain bisa jadi pajangan seperti ini ya kan ini juga bisa dimainin oke ini item kedua kita teman-teman dari Om Kesok oke teman-teman ini item terakhir kita teman-teman jadi gue unboxing adalah tiga box kita coba cek ini dari siapa tulisannya ini dari sel se-Indonesia teman-teman gue lupa ini beli dimana ini saking lamanya teman-teman jadi emang gue sengaja banget ya dan memang sibuk juga kan jadi belum bisa memantau paket-paket gue yang sudah datang atau nggak yang belum teman-teman jadi baru bisa berkesempatan nih gue unboxing juga terus gue share juga langsung sama teman-teman harusnya nggak jauh-jauh dari R34 teman-teman karena gue lagi fokusin ke R34 ya teman-teman kita bukanya gini ya teman-teman ini sih tebel banget ya kardusnya apakah isinya gede juga teman-teman gue nggak tahu juga ternyata hanya ininya aja teman-teman ini hanya protektornya aja teman-teman ini itemnya nih dia oke teman-teman ini itemnya udah gue ambil ya terus udah gue buang dan ini kita lihat ini apa itemnya mungkin udah ke intip ya teman-teman oke kata gue dikasih protektor juga teman-teman nah ini ini adalah Tuvasse Tuvarious ya teman-teman Tuvasse Tuvarious dan ini mobilnya si Brian Ucanar dan ini kita lihat aja dulu nih kok ada disini Hot Wheels, Car, Ford, Mustang, dan S&E wow ini protektornya originalnya ini ya teman-teman teman-teman Matel nih nih Hot Wheels ya thank you banget nih om siapa nih sel se-Indonesia teman-teman ini gua lupa nih dimana cuman udah agak ini ya langsungnya ini gua buka kita keluarkan dia dari protektornya teman-teman susah ya kartunya min sih wah anjir kartunya min loh kartunya min teman-teman ini nggak red blister teman-teman teman-teman untuk yang seri sini ini banyak banget dari varian kartunya varian mobil ini banyak banget teman-teman jadi gua juga lagi ngumpulin pelan-pelan untuk si Brian Ucanar ini total sih gua baru punya 3-4 teman-teman jadi ya perlahanlah kita coba koleksi pelan-pelan yang ini teman-teman karena ini memang mobilnya ekanik banget selain supra jadi ini langsung aja ya setelah gua intermezzo tadi langsung aja nih kita bahas ini adalah tulisan Hot Wheelsnya teman-teman jadi ini yang ada di atas ini warna biru tua ya dan sini ada juga yang serius biru muda teman-teman ini artisan fast-various dan ini dua perlapan jadi ada delapan mobil di seri sini ya kan dan ini nomor kedua teman-teman ini ada siluet dari tiga mobilnya ini ketahuan banget nih kartama ya teman-teman di sini ada EVO ada si R34 nya dan di sini ada S2000 ya sini gua punya nya Suki dan ini ada mobilnya teman-teman ini ada mobilnya di sini ada tiga plus ya berarti untuk anak tiga tahun ke atas dan di sini ada tulisan Nissan Skyline GTR R34 teman-teman Polo sih ya seri skat-kart lama teman-teman jadi hanya seperti ini enggak yang semraut gimana ya gitu ya teman-teman jadi cuman simpel aja seperti ini khas kartel lama terus di sini ada ininya menunya produksinya nih produksinya jem jem 45 Nissan Skyline GTR R34 2012 matal nomor ini 2016 berarti kemungkinan dia di restribusi tahun 2017 ya dan ini S&E teman-teman jadi ini S&E terus di sini ada license-nya Universal dan Nissan jadi ini memang putus mungkin bekerjasama atau mendapatkan license-nya dari universal teman-teman jadi di sini resmi oke ini aja sih teman-teman karena kartel lama ya dan di sini enggak ada series mobilnya apa aja nih contohnya kayak gini teman-teman ini kan kayak Eclipse ya di sini kan ada teman-teman tuh series mobilnya seperti apa dan di sini enggak ada teman-teman mungkin karena kartel lama gue enggak ngerti juga kartel lama seperti itu apa enggak ya dan mobilnya nih langsung aja kita buka ya ini gua enggak ngerti fungsinya apa sih teman-teman mungkin yang tahu bisa langsung terus di kolom komentar teman-teman apa biar si bubble yang enggak pecah atau juga gue tuh fungsinya betapa sih kalau saya ini kita bukan karena kan dia sudah ada protector ya jadi kita akan taruh air di protektoran nah ini dia teman-teman eh mungkin cahayanya gue pindahin ya sini nah ini teman-teman tampak mobil kayak gini tuh belakangnya ya ada jadi dekal nomen nah itu ada Nissan ada GTR stop lemnya cuman ada di chat doang nomen tuh ini ada kenal potnya juga ya nah seperti ini teman-teman tampak samping seperti ini aja ya kan kacanya terbuka nomen terus ini ada dekolnya ya kalau dengan lampu sen dan ini teman-teman ini ada kecil banget nih apa nih atau gua kecil banget teman-teman tuh dan tampak depan seperti ini polosan dia yang ini polosan beda dengan premium ya teman-teman kalau premium disini bener-bener dia ada dekolnya teman-teman dan di atas itu ada sponsor-sponsornya teman-teman kalau ini enggak ada ya kita lihat nih tampak atasnya nah kayak gini tuh polosannya teman-teman nggak ada sponsor-sponsornya biasanya kalau mobil aslinya itu ada sponsornya teman-teman nah ini gua dapat protektornya juga ini protektor original dari Hot Wheels ya ini ada Hot Wheels nih ya kan dan di sini masih S&E jadi ini kayaknya dapat dari ini ya collector itemnya gitu teman-teman dan ini kartunya bener-bener min teman-teman tuh ini enggak gue halus ya sayang oke teman-teman nih udah gue masukin ya oke teman-teman nih dia jadi gua dapat tiga item ini teman-teman nah ini gua dapat tiga item ini teman-teman menurut teman-teman bagusannya mana tulis di kolom komentar ya teman-teman gue pengen tahu teman-teman lebih suka yang mana sih model-model yang Brian seperti ini tiga empatnya atau yang model super seperti ini teman-teman karena ini katanya harganya lagi murah banget ya enggak tahu mungkin karena dia pakai liverynya supra teman-teman ya enggak tahu jadi besoknya tulis di kolom komenternya teman-teman suka yang mana mungkin video dari gua ini aja teman-teman thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal video sampai akhir video ya teman-teman support teman-teman begitu luar biasa dan jangan lupa ya teman-teman untuk klik like dan share kalau misalkan video ini teman-teman sukain jadi share sama teman-teman yang lain ya biar channel gua juga makin berkembang teman-teman dan gua makin asik untuk ngebuat video-video lainnya ya seksiin terus di matang giri thank you